Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, serta amu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, serta amu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, serta amu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami, ya Santa, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malekat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, Amin. Nung dimitis, sekarang biarkanlah aku pergi. Kedung pada jam pendarasan malam hari, ibadat penutup atau kompletorium dalam tradisi gereja kita, Katolik Roma, diambil dari Simeon, Lukas 2, 29-32. Pada saat pentahiran usia 40 hari, Yesus dibait Allah yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Siapakah Simeon sebenarnya? Ada pendapat di kalangan para penulis Yahudi bahwa ada nama Simeon yang ada di Baed Allah dekat dengan lingkup Baed Allah. Ia termasuk keturunan Hillel, satu dari tujuh orang terpilih yang memiliki kedudukan tinggi dalam sekolah Hillel yang dibangun ayahnya dan menuduki jabatan Sanhedrin. Tetapi ada keberatan atasnya bahwa Hillel ayahnya masih hidup pada saat ucapan kata-kata biarkanlah hambamu pergi dalam damai satra yang seakan-akan Simeon sudah lanjut usia. Juga anaknya bernama Gamaliel, seorang farisi yang menjadi musuh kekristianan namun memberikan pandangan lebih lunak terhadap kekristianan. Ini terbukti dalam persidangan Petrus di Yerusalem. Kita suci mencatat tanpa satu jabatan atau status melainkan sikap dan sifat pribadi yang dilakukan. Ia seorang yang benar dan salah yang menantikan penghiburan dan roh kudus ada padanya. Seorang yang memiliki sikap hidup benar dengan sesama dan salah dengan Tuhan. Ia menerima nubuat dengan menantian penuh kesabaran bahwa pada akhirnya bertemu Mesias yang diurapi. Ia datang kebaik Allah bersamaan dengan kedatangan Yusuf dan Maria yang membawa Yesus. Tuhan menggunakannya untuk menyatakan kasihnya. Kerinduan yang sangat besar itu terpuaskan dengan cara menyambut Yesus dan menantangnya sambil memuji Allah. Simeon memiliki tingkat kepuasan tertinggi melebihi rasa cinta akan kehidupan dan takut akan kematian. Bahkan tingkat rasa kudus kurang menyukai kehidupan dan merindukan kematian. Sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Kitung Simeon menjadi kitung penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa merenungkannya. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.